Yo yo yo, welcome back to my channel, Sugiata TV Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga saya jumpai kalian tentunya dalam keadaan sehat semuanya Oke, di video kali ini, aku bakal kasih update kondisi aku Pasca cedera ankle yang aku alami beberapa bulan lalu Nah, jadi buat kalian yang bertanya Bro, seperti apa kondisimu saat ini? Atau gimana kondisimu saat ini? Nah, jadi di video kali ini, aku bakal menjawab pertanyaan kalian Oke, tapi sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu channel Sugiata TV Jangan lupa like, comment, dan share ke sosial media kalian Jika video yang aku buat ini bermanfaat untuk kalian, oke? Nah, jadi sama seperti video sebelumnya yang sudah aku buat Jadi saat ini, aku masih melatih otot kakiku ini guys Seperti saran dokter, aku harus melatih kakiku ini dengan beberapa gerakan Ini seperti misalnya aku, maaf ya Ini aku tarik menggunakan tekanan dari dalam Karena dari dalam itu maksudnya dari tenaga Aku tarik ke dalam, keluar lagi, tarik ke dalam, keluar lagi, tarik ke dalam, keluar lagi Ini yang rutin aku lakukan hampir setiap hari guys Setelah itu, bawa ke samping Samping kiri, samping kanan, samping kiri, samping kanan Seperti ini Terus diputar Ya, diputar Terus digoyangkan lagi Seperti ini Ya Nah, seperti itulah gerakan yang sering aku lakukan hampir setiap hari Nah, ini aku duduk bersilah seperti ini Juga baru bisa aku lakukan guys Sebelumnya itu benar-benar tidak bisa sama sekali Karena kaku Ya, kaku Nah, selain aku melatih kakiku ini dengan gerakan Beberapa gerakan tadi Aku juga Apa Melakukan pergahan otot Seperti ini Seperti ini contohnya Satu, di atap kotak ini dulu Terus, kesini Ini aku pegang sedikit ya Karena Aduh Benar-benar Nyeri Kalau tidak dipegang Terus, seperti ini Terus Kesamping kanan lagi Uh, benar-benar kaku guys Seperti itu Nah, jadi buat kalian yang saat ini sama kayak aku Mengalami cedera ankle Ini bisa kalian coba lakukan di rumah Ini sudah perintah dari dokter Atau Apa Saran dari dokter Agar aku Sesering mungkin Bisa melatih kakiku ini dengan beberapa gerakan yang sudah diperintahkan oleh dokter Nah, seperti ini Sedikit cerita Jadi, selama aku Latih kakiku ini dengan beberapa gerakan tadi itu Rasa Nyerinya itu Sangat-sangat Gimana ya Setiap kali aku Berganti gerakan Itu rasa nyerinya pasti timbul guys Tapi nyerinya itu Sedikit sakitnya Tapi lebih cenderung ke Tidak nyamannya guys Seperti itu mungkin Nah, jadi update kondisiku saat ini Itu lebih baik Ketimbang kondisi sebelumnya di video yang aku unggah beberapa minggu lalu Ini sudah mulai agak-agak lemas Tidak seperti yang video saya beberapa minggu lalu itu Ini sudah agak-agak lemas Ya Jadi, tanggal 27 nanti 26 Ya, 26 Sorry Dokter memberi aku jadwal untuk Ronson Untuk check up lagi Nah, jadi Ronsonnya itu Tujuannya untuk mengetahui Posisi pennya Yang bersarang di kakiku ini Seperti apa Apakah posisinya seperti semula Atau bergeser Jika kemungkinan buruk terjadi Seperti pen bergeser Itu bakal direvisi lagi guys Alias dioperasi ulang lagi Ya, semoga tidak guys Aku benar-benar takut Jujur saja Saat operasi itu Wih Duk-duk-duk-der Kayak iklan di TV gitu guys Takut nih minta ampun Perdana kan Aku pertama kali operasi ya Di kakiku ini Terus Beberapa tahapan yang sudah aku lalui itu Seperti misalnya kontrol Nah, kontrol yang sudah aku lewatin itu Sama juga Ronson Nah, jadi Ronson itu Beberapa kali aku melakukan Ronson Hasilnya bagus Kata dokter Nah, kata dokter itu Posisi pennya itu sudah Tidak bergeser Posisi pennya itu tidak bergeser Dan Kaki ku Tulang kaki ku itu Sudah mulai menyambung Tapi tidak padat Jadi harus membutuhkan waktu lagi Untuk menunggu Pertumbuhan tulang kaki ku itu Agar padat Nah, jadi Makanya saat kontrol Tanggal 27 Maret nanti Itu akan dipastikan Kalau misalnya sudah mulai Menyambung dengan padat Dokter akan menyarankan Untuk lepas tongkap Nah, jadi Untuk saat ini Aku masih mempergunakan Satu tongkap guys Nah, sekedar informasi Buat kalian Ini cerita aku nih Waktu aku baru Pertama cedera Berobat ke dokter itu Aku mempergunakan Satu tongkap Dengan keadaan kakiku Yang masih belum Bisa berjalan lah Masih belum bisa digerakkan Itu dokternya Marah sekali guys Karena Kalau satu tongkat itu Artinya Itu sudah Keadaan kaki sudah Agak membaik Bisa diinjakkan Kalau dua tongkat Itu masih belum Sama sekali Kalau lepas tongkat Itu artinya sudah sembuh Jadi informasi ya Kalau satu tongkat Eh, kalau dua tongkat Itu artinya masih Kaki belum masih Dalam Masih belum bisa digerakkan Sama sekali Luka operasi belum kering Terus Kalau satu tongkat Luka operasi sudah kering Tulang sudah bisa menyambung Tapi tidak padat Kalau lepas tongkat Itu artinya sudah sembuh Dalam artian Luka operasi sudah benar-benar kering Baik di luar atau dalamnya Terus Tulang sudah mulai menyambung Dengan padat guys Seperti itu Nah, jadi seperti itulah guys Kondisiku saat ini Jadi buat kalian yang bertanya-tanya Ya, seperti inilah Kondisiku sekarang Oke Terima kasih buat kalian yang sudah Menonton video ini sampai habis Tata skip Dan terima kasih juga Buat kalian yang sudah Subscribe channel Sudieta TV Dan buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe channel Sudieta TV Jangan lupa klik like, komen, dan share Ke social media kalian Jika video yang saya Buat ini Bermanfaat untuk kalian Oke Oh iya Buat kalian yang saat ini masih Dalam proses pemulihan Sama seperti aku Saya doakan Semoga kalian akan sembuh Dan tetap semangat Oke Sampai jumpa di video berikutnya Nanti aku bakal update Lagi kondisiku Terbaru seperti apa Nanti aku bakal update Oke, terima kasih sudah Buat kalian yang sudah menonton ya See you